Pemirsa layasan Sarupa yang berlokasi di Pamengpek, Kabupaten Bandung berupaya berkarya di masa pandemi COVID-19 dengan membantu para pelaku MKM dalam program berkonsep digital. Pengelola layasan berharap bisa terus berbagi, saling memberi peluang, dan mengembangkan usaha masyarakat meski di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 tidak mematikan semangat orang untuk berbagi, membantu sesama. Seperti yang dilakukan Yayasan Sarupa yang berkantor pusat di Ranca Mulya Pamengpek, Kabupaten Bandung. Yayasan tersebut membuat sebuah program khusus untuk UMKM dengan konsep digital. Program tersebut dibuat untuk membantu orang lain meski di masa pandemi COVID-19. Ketua Yayasan Sarupa, Cabang Bandung, Haji Yayan Sofian menyatakan pihaknya akan membantu para pelaku usaha untuk memiliki packaging yang bagus, perizinan produk para pelaku UMKM, hingga pemasaran yang baik. Yayan pun menyatakan pihaknya berupaya membuka konsep pemasaran produk UMKM tersebut hingga se-Indonesia dalam waktu singkat tanpa kesulitan membuka market atau pasar. Saat ini baru sembilan kota di Jawa Barat yang menjadi sasaran program tersebut. Jadi kami akan dampingin pertama dari mulai kemasan ya, packaging. Kita akan bantu para pelaku usaha ini memiliki packaging yang bagus. Yang kedua adalah otomatis izin yang paling utama. Izin dari produksi mereka, keamanan produk, dan lain-lain. Termasuk yang paling sulit ternyata di lapangan kita alami adalah mereka bagaimana memasarkan. Nah, konsep yang sekarang akan kita buka adalah bagaimana pemasaran ini sebagai kunci produk mereka bisa beredar se-Indonesia Raya dalam waktu singkat tanpa harus agak kesulitan ya untuk membuka market gitu. Nah, tujuannya adalah kesana. Jadi bagaimana masyarakat UMKM ini yang punya usaha UMKM bisa mendistribusikan produknya melalui konsep digital yang kami buat. Ada berapa UMKM yang dibantu dan di mana saja ini? Yang sekarang targetnya masih di Jawa Barat, tapi insya Allah mungkin sekarang baru sembilan kota, kedepannya semoga kita bisa nasional, bisa se-Indonesia Raya. Selain membantu para pelaku UMKM, dalam kesempatan tersebut Yayasan Sarupa pun memberikan santunan bagi anak-anak dari Panti Asuhan berupa paket sembako dan uang tunai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Sarupa seperti yang diungkapkan oleh pendiri Yayasan Sarupa, Kiai Haji Asep Ii. Yayasan Sarupa itu jadi di dalam alam ha'a, kalimana panasjid, sadah, terus lapat Muhammad, mimha'a, mimdal, kalimana sadah, jadi Sarupa ini, sadah, serang sadah Allah, sadah Muhammad, nah itu namanya Sarupa, supaya ingat orang yang memutka Allah, serangka Muhammadnya, hukuk nama Sarupa. Bergerak di bidang apa aja ini? Nah, Yayasan, bidang keagamaan, mengkuat keimanan, terutama keimanan, kita memudahkan biasa, perintah Allah dan Rasulnya, terus sosialnya itu membantu anak gadim dan juga apa. Para pengelola Yayasan Sarupa berharap tetap bisa saling berbagi, saling memberi peluang dan mengembangkan usaha masyarakat meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!